Pada wanita, kelebihan hormon testosteron dapat memengaruhi penampilan fisiknya Seperti kelebihan rambut di tubuh, misalnya menjadi terlihat berkumis atau tumbuh jenggot, timbul jerawat, mengalami kebotakan yang biasanya terjadi pada pria Lalu, benarkah kondisi ini bisa diobati dengan pil KB? Simak penjelasannya di video ini ya Ya, nama saya Dr. Andon, nama lengkapnya Andon Estiantoro, dokter spesialis obstetri dan ginekologi Atau dikenal dengan dokter spesialis penyakit kandungan Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangon Kusumo Dan juga sekaligus sebagai manajer kerjasama Aventura dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Hormon tetap punya tiga Punya hormon estrogen, punya hormon progesteron, punya hormon androgen Perempuan tiga-tiganya punya, dihasilkan Tetapi pada kondisi tertentu, seperti tadi Kurang makan serat Kurang paparan sinar matahari Atau gemuk Atau lingkar pinggangnya lebih dari 80 Itu akan terjadi reaksi inflamasi namanya Reaksi peradangan, bukannya kayak Kerbentur merah sakit gitu Ada reaksi inflamasi Yang derajat rendah namanya Dan itu menyebabkan Si jaringan otot Itu tidak mudah memasukkan gula Karena insulinnya tidak sensitif Sehingga tubuh menghasilkan insulin Lebih banyak Relatif lebih banyak Akibatnya si insulin itu Akan nempel di Ovarium atau indung telur Yang memicu produksi Androgen atau testosteron Kalau androgen ini sedikit meningkat Benar perbedaan cuma naiknya cuma 1% Lebih banyak Yang bebas 1% lebih banyak Itu menyebabkan Si kantung telur atau folikel Tidak mau berkembang Jadinya haidnya tidak teratur Sering terlambat Sering terlambat Karena hormon laki-lakinya lebih 1% Maka memicu Egne Terawat Kadang-kadang ada Kumis-kumis halus Ada jambangnya Ada janggutnya Ada bulu di dada Ada rambut di puting Susu Kadang-kadang rambutnya rontok Nah tergantung dia datang ke dokter Dengan keluhan apa Datangnya dengan keluhan Dok saya kok Mensnya sering telat Tidak teratur Kalau zaman dulu Yaudah kasih pil KB deh Karena pil KB nya bisa dipakai 2 Pil KB bisa dipakai Untuk mengatur Siklus mens Sama dipakai Untuk meningkatkan Hormon Pengikat hormon Namanya SHBG Sex Hormon Binding Globulin Jadi meningkatkan produksi Globulin pengikat hormon Dari hati Untuk mengikat apa ya Hormon laki-laki tadi Hormon laki-lakinya diikat Maka jerawatnya Berkurang Begitu Iya kan Terus suasana hatinya lebih Nyaman Gak ngomel-ngomel Gak sensi Tetapi Tetapi itu tidak Mengobati penyebab Tentu Dia bisa mengatasi Kejala Agnenya berkurang Apalagi sekarang Ada beberapa Pil kontrasepsi Yang Mengandung Hormon Yang bisa Memblok Tadi Memblok Hormon Reseptornya Hormon Laki-laki tadi Jadi double action Jadi dia meningkatkan Globulin Pengikat hormon Dari hati Dan sekaligus Memblok Menutup Reseptor Itu Jadi makin kincul Kalau pakai itu Jerawatnya Bersih Mensnya teratur Tapi Kemudian kalau stop Bisa balik lagi Karena Kan enggak Tetap aja pola Pola hidupnya Enggak berubah Tetap kurang serat Tetap kurang serat Matahari Sampai jumpa